Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Serdu Channel Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha Semoga semuanya dalam keadaan sehat olafiat ya Amin Anak-anakku yang soleh dan soleha Hari ini kita akan belajar tema 5 Subtema 2 Pengalamanku di sekolah Pembelajaran 1 Anak-anakku hari ini di pembelajaran 1 Kita akan belajar menghias pas bunga Kalian tentu pernah melihat ya Pas bunga itu seperti apa Ya sekarang coba kita bedakan Apakah perbedaan pas bunga dengan pot bunga Apakah ada perbedaannya Betul ada perbedaannya ya Pintar ya Pot bunga digunakan biasanya untuk media menanam Sedangkan pas digunakan untuk menaruh bunga hias Jadi ada perbedaan disana ya Jadi ada perbedaan disana ya Baik Di halaman 70 Kalian bisa lihat disana ada berbagai macam Hiasan pas bunga Hiasan pas bunga ada sekitar 8 Ya ada sekitar 8 pas bunga yang bisa kalian jadikan contoh bagaimana membuat pas bunga Tapi sebelum kita belajar cara menghias pas bunga Ibu akan sebutkan dulu Medianya apa saja yang kita perlukan Oke Dilihat Di depan meja Anak-anakku yang soleh dan soleha Baik Ibu akan sebutkan media apa saja yang akan kita pergunakan Untuk menghias pas bunga Yang pertama yang kita butuhkan adalah Ini dia Kalian tahu ini apa? Ya ada yang menyebutnya ini kendi Geraba Juga bisa ya boleh ya Setelah benda yang pertama kita butuh Yang kedua adalah cat Nah yang akan ibu pergunakan adalah cat air Ini mudah ditemukan ya anak-anak ya Nah seperti ini Ibu memiliki ada 12 warna disini Ya Kalian boleh Kalau ada yang mau menggunakan cat minyak boleh Tapi biasanya harganya lebih mahal ya Kemudian kita butuh pensil Pensil kita gunakan nanti untuk menggambar pola Pada pas bunga tersebut Kemudian Wadah untuk meletakkan catnya ya Ada puas dan ada diri kecil Oke Sudah paham anak-anak? Sudah ya Untuk kendi ini Kalian bisa mencari Apa namanya? Bisa di pasar Juga di pinggir jalan Ibu juga pernah lihat ya Ini tidak sulit dicari ya Harganya sekitar 10 atau 15 ribuan Baik anak-anak Setelah ibu sebutkan medianya Sekarang kita akan memulai menggambar pola Itu tahap pertama ya anak ya Anak-anak untuk membuat pola Tidak diwajibkan dari ibu guru ya Membuat polanya seperti apa Ibu bebaskan kepada kalian Kalau ibu guru akan membuat pola bunga Karena ibu guru perempuan Jadi ibu guru suka bunga Kalau kalian yang sukanya pemandangan Boleh Atau untuk yang anak laki-laki Biasanya suka Gambar hewan ya Nah itu juga boleh Ibu akan mencoba menggambar Di Pas bunga ini Ya Ibu akan menggambar sebuah bunga anak-anak Kalian bebas berkreasi Ya Tidak dibatasi Kalau kalian suka mau menggambar hewan kucing disini Boleh Dikembalikan lagi Dieksplore ya kemampuan kalian Kalian tuangkan semua disini Nanti akan terlihat Siapa anak-anak yang berbakat Dan siapa yang anak-anak sudah mulai belajar Ini pun bagus ya Untuk merangsang otak kalian Untuk berpikir Bergerak-gerak Ya oke Sudah satu bunga ibu buat Kemudian ibu akan buat Daunnya Ya Di kiri dan kanan Ada daun Biasanya daun warnanya Hijau ya Kalau daun yang masih Sekian Selesai Satu bunga Sudah selesai Setelah itu Nanti kalian selesaikan Sampai semua ya Tidak harus tertutup Dikasih jarak Dari satu bunga ke bunga yang lain Atau dari hewan satu ke hewan yang lain Dikasih jarak Setelah itu Kita akan membutuhkan Warna Bunga Biasanya identik Warnanya Dengan Merah Atau Ada juga Warna Merah muda Atau pink ya Dikasih jarak Daun itu Daun itu Biasanya identiknya warna Hijau Ya Kalian boleh Menggunakan Gradasi warna Oh iya Mungkin ada yang bertanya-tanya Apa sih itu Gradasi warna Gradasi warna Adalah Motif warna Yang bisa dikembangkan Dari dua Atau lebih warna Jadi Di halaman 70 Kita lihat Di sana Ada Delapan Gambar Ya Setiap gambar Memiliki warna Nah Dalam satu pas bunga Ada yang lebih dari Dua atau tiga warna Itu yang disebut dengan Gradasi warna Tetapi Gradasi itu Tidak mengusak Dan tidak mengubah Warna itu Tersendiri ya Oke Tadi gambar bunganya Pola yang sudah ibu buat Kita akan buat Lebih jelas lagi Dengan perpaduan Warna Nah Tadi dimulai dari warna Merah ya Kalau ibu suka warna merah Tandanya berani Nah Kita buat seperti ini Ibu yakin Buatan kalian di rumah Jauh lebih baik dari ibu guru ya Media aja juga jauh lebih Banyak Bisa mengkreasikan warna Pola-pola Gambar kalian sukanya Gambar apa Gambar Misalkan Pemandangan Apa namanya itu Dasar laut juga boleh Nanti kita lihat Contoh-contoh yang lain Nah Sebetulnya Di halaman 70 Sudah enak ya Kalau kalian mau melihat Dari situ Ada banyak warna Di sana Yang bisa kalian jadikan Contoh Kalau yang kehabisan ide ya Untuk membuat Gradasi warna Kalau kalian mau buat Satu warna pun boleh Ya Dikembalikan kepada kalian Yang penting Kalian menikmati Mengerjakannya Menyukai Tidak merasa Ter Bebami Oke Kalian guru sih Sudah kelihatan nih Ya Tapi memang agak sedikit Berantakan ya Pasti kalian jauh lebih baik Hasil karyanya Dibandingkan bu guru Oke Sudah Kemudian Kita butuh daun Ya Sekitar ada daun Nah Seperti ini Agak butuh Kesabaran ya Ini pun juga bagus Untuk kalian Ini daunnya Dapat yang seperti ini Semoga kalian nanti Dapat di rumah ya Agar lebih mudah lagi Seperti ini Daunnya warna hijau Baik Ini hanya sedikit contoh Untuk kalian ya Contoh yang lebih jelas Ada di buku Di halaman 70 Ada banyak sekali permainan Gradasi warna disana Kalian bisa ikut contoh Nah seperti ini Nanti kita beri lagi Warna dasar ya Anak-anak ya Terlihat anak-anak Warnanya Iya Ibu memakai Warna merah Dan warna hijau Tidak merusak warnanya ya Walaupun ada dua warna disini Ibu bermain Gradasi warna Untuk contoh Ya sudah jadi Nah ada yang seperti ini Anak-anak Ini Pemandangan Dasar laut ya Ada ikan Ada gelembung-gelembung Kemudian juga Ada daun Ya Ada rumput laut Di dalamnya Atau Ibu juga pernah Mendapatkan Oleh-oleh Dari anak murid juga Seperti ini Ini lebih keren lagi ya Lebih rapi Teksturnya lebih halus Ya Semoga kalian juga nanti Bisa seperti ini Ini sudah dijual Dengan harga yang lumayan Lumayan mahal Oke Demikian materi hari ini Menghias vas bunga Menggunakan Gendi atau grabah Tunggu hasil karya kalian Dikirimkan ke bu guru Langsung Dengan hasil yang lebih bagus Dan lebih maksimal Semoga kalian semua suka Dengan apa yang kita sudah Kerjakan hari ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Serdu channel Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Yang belum ya Terima kasih Selamat siang Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati